cara setting router ZTE V3 sebagai akses point cuma pakai HP doang oke pertama-tama tentu saja teman-teman hidupin routernya terus tinggal connectin aja ke wifi-nya nah untuk passwordnya teman-teman bisa lihat di bagian belakang routernya disitu bakalan tertera passwordnya nah kalau misalkan udah connect tinggal buka browser masukin IP 192.168.1.1 nah untuk password username ini biasanya adalah admin dan passwordnya bisa teman-teman pilih dari salah satu password ini biasanya adalah telkomdso123 tinggal pastikan ke kolom password setelah itu tinggal klik login nah kalau misalkan udah masuk ke bagian security kita matikan karena untuk wifi voucherannya autentifikasinya tinggal pilih ke open system dan tinggal disubmit kalau misalkan udah disubmit biasanya bakalan disconnect tinggal sambungin lagi aja dan kita balik lagi ke WLAN terus SSID setting untuk SSID namenya teman-teman tinggal ganti aja sesuai nama wifi teman-teman ya disini aku pakai Rachel Studio kalau udah tinggal disubmit dan seperti biasa bakalan disconnect kita tinggal connectin lagi aja dan balik lagi ke browser tinggal di refresh dan ternyata minta login ulang tinggal kita masukin kayak tadi nah kalau misalkan udah login ini bagian terpenting dari settingannya ya masuk ke network kemudian di WLAN kemudian di DHCP server untuk LAN IP addressnya kita masukkan IP yang masih satu segmen dengan IP mikrotik karena punya aku adalah 10.20.30 jadi aku kasih 35 nah enable DHCP servernya ini kita uncheck list atau kita matikan nah untuk default gatewaynya kita masukkan sesuai dengan IP mikrotik teman-teman disini punya aku 10.20.30.1 untuk start IP addressnya kita masukkan antara 50-253 terserah bebas ya untuk teman-teman kemudian DNS servernya kita masukkan sesuai dengan IP mikrotik nah kalau misalkan udah selesai semua tinggal disubmit aja dan jangan lupa tinggal colokin LAN yang terkonek dengan internet mikrotiknya semoga bermanfaat dan salam